25 Desa Kelompok Kesuadayaan Masyarakat atau KKM dari berbagai kecamatan yang ada di Temanggung memamerkan produk unggulannya dalam acara PAMSIMAS Desa Botoputih Kecamatan Tembarak. Mulai dari hasil bumi, sayur, dan buah-buahan, olahan makanan jadi, serta produk kreatif maharasyarakat lainnya. Desa Pagar Gunung Kecamatan Peringsurat menampilkan produk hasil bumi mereka yaitu pete, salak, dan ceriping singkong. Sedangkan Desa Sriwungu dan Kerokan Kecamatan Telogomulyo memamerkan produk keranjinan dari limbah bekas serta jemung herban. Sedangkan Desa Balisari Kecamatan Bansari menampilkan biji kopi Arabika dan tembakau lembutan yang langsung siap digunakan. Jenang Candil yang merupakan salah satu makanan khas temanggu juga dipamerkan oleh Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirjo serta produk olahan makanan berbahan coklat. Orang yang generasi muda-generasi muda yang bisa membuat jenang Candil supaya makanan tradisional tetap dipertahankan. Ini pedang asli dari Desa Karanggedong? Ya sebetulnya mungkin itu dari nenek moyang mas, tapi dari Karanggedong ya banyak yang bisa membuat itu. Kerajinan berbahan kayu dengan miniatur kapal pesiar ditampilkan oleh Desa Tempel Sari Kecamatan Kretep. Selain itu, kerajinan geraba dengan motif ayam cemani yang menjadi ciri khas temanggu juga dipamerkan oleh Desa Kedung Kecamatan Kedung. Selain menampilkan kopi dan tembakau dengan cita rasa yang khas, Desa Papuan Kecamatan Kedung juga mengenalkan obyek wisata baru yaitu River Tubing yang menempuh jarak 3 km. Di desa juga ada kegiatan untuk bersih-bersih sungai yang dipakai menjadi kegiatan River Tubing. River Tubing di Papunan itu termasuk ekstrim, ekstrim dalam arti masih banyak ceramnya gitu. Untuk jalurnya berapa itu? Jalurnya kurang lebih 3 km dengan jarak waktu kurang lebih 2 jam. Expo KKM ini bertujuan untuk mengenalkan produk unggulan desa yang dihasilkan oleh masyarakat yang kreatif guna menunjang perekonomian desa. Terima kasih telah menonton!